mau masak nih sapinya ya apa kabar sapi sehat apa anaknya ya bantu-bantu gini Mbak ya iya Oh cokong wah gitu ya iya wawah matikan aja dulu Mbak artinya ini sudah dua kali makan burung tetangga teman-teman emangnya kalau beli terus kena ambil ya hahaha bukan hari apa ya hari hari ini Mbak cantik banget ya gimana banyak banget bayar hutang di warung mohon diterima yang bener ini ya diberi kesehatan amin amin umur amin amin wajikannya juga ditambuh diberikan mau dapat dari mana Mbak Diyah kira-kira uang satu juta ini totalnya semua uang yang ada sekarang ini 7 juta rupiah Mbak Diyah udah nggak menyangka nama segini nggak nyangka Mbak Diyah ya tugas saya satu tugas saya untuk Mbak Diyah ini sudah selesai ya terima kasih Terima kasih saya ucapkan dari Gadis TV kepada hamba-hamba Allah satu Al-Fatihah untuk mereka semuanya Mbak Diyah ya yang sudah membantu Mbak Diyah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya berjumpa kembali dengan saya di sini Yvonne ya teman-teman hari ini saya mau berkunjung ke rumah Mbak Diyah lagi Mbak Diyah subhanallah rezekinya lancar teman-teman Alhamdulillah Alhamdulillah mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang telah menitipkan amanah kepada Mbak Diyah ini diberikan umur yang barokah teman-teman kita langsung ke rumah Mbak Diyah sebelum lanjut ya kita doa bersama mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang barokah anak cucu yang barokah dan mudah-mudahan rahmat Allah selalu untuk kita semuanya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Coba kita cari di belakang teman-teman mudah-mudahan nggak kerja ya kalau kerja mau cari kemana nih nggak ada orang nggak ada orang coba kita langsung ya Assalamualaikum wadah teman-teman ada Iya saya datang lagi Iya sama istri sama tim ada di sana Mbak iya Oh adik mau masa Mbak dia pakai maiknya dulu Mbak dia eh iya masuk-masuk iya iya Mbak dia mau masak nih sapinya ya Apa kabar sapi sehat Halo enggak nyamut Mbak ya udah sebenarnya seranggil-banggil nggak nyamut masak nih iya adik yang termasak ya Iya masak-masak apa dek masa apa adik nih tak nasi omat baru mau masak iya baru mau masak di kalau kalau ini apa anaknya ya bantu-bantu gini Mbak ya ya iya tapi nggak bisa ya cuman nggak bisa cuman harus dijaga takut iya Mbak dia nah api aku kena api ya apa kabar Mbak dia Alhamdulillah baik Mas Ivan gimana kabarnya Alhamdulillah sehat amin 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 iya nih teman-teman anaknya Mbak dia siapa dah Wawa ya adik Wawa Wawa siapa namanya dek wawah 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 itu apa artinya Mbak boneka boneka bahasa apa tuh bahasa mandarin bahasa mandarin ya Oh cukup wah gitu ya Iya wawah wawah itu boneka Oh wawah itu boneka ya teman-teman mandi belum ada rejek gini Mbak Iya kita fokus ke sertifikat tanah dulu ya kita fokus ke sertifikat ke sertifikat belum mendidih iya ini belum belum ini Mbak belum apa belum masak ya masih baru masak mau masak ya mau masak kalau minta waktu sebentar boleh nggak kira-kira Oh boleh bisa di depan sini di gelap ya gelap yuk 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 kasih makan Iya iya ini nggak pernah dikeluarkan sapinya ya enggak pernah enggak pernah enggak pernah di sini ya takut mau luarkan takut mau luarkan ya iya kita di depan Mbak dia iya ayo jadi situ duduk mana ya nah sini aja ya boleh oh jangan main api sini main api mbak ayo ayo sini matikan aja dulu Mbak apinya kalau memang belum ini baru mau masak teman-teman kucingnya Mbak Mbak dia ini diikat ya soalnya ini sudah dua kali makan burung tetangga teman-teman burungnya tetangga dimakan dimakan burungnya burung mahal burung apa namanya burung murai burung murai ya harga burung murai itu 2 juta lebih teman-teman dimakan sama itu siapa itu namanya kucing sama kucing gitu makanya diikat gitu makanya diikat teman-teman biar enggak kemana-mana Mbak dia ya usah mau duduk ya 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 duduk Iya enggak kalau saya enggak duduk takut ambein emangnya kalau beli terus kena ambein ya hahaha enggak pasti ambein aduh hari ini hari hari apa Mbak ya Hai hari Minggu bukan hari apa ya hari ini Mbak cantik banget wah terima kasih aduh teman-teman sifat buayanya muncul lagi maklum Mbak mantan buaya yang sekarang jadi kadal katanya tapi saya saya biasanya gini Mbak dia kalau ngobrol sama janda-janda gitu saya kadang ngerayu untuk menghibur gitu tuh iya tapi selama nge-vlog sama Mbak dia nih enggak pernah ngerayu saya ya Iya kenapa terlalu sedih kisahnya Mbak dia saya nggak bisa nggak bisa menghibur nggak bisa apa ya nggak bisa ngomong apa-apa gitu Mbak dia Oh iya mbak dia tempoh hari ada menghubungi saya Mbak dia ya menghubungi saya katanya melihat kisah Mbak dia ini sangat miris sekali dan eh apa ya dia juga sempat cerita kalau adalah temannya yang pernah ya yang ngalami kejadian kayak Mbak dia itu ada Oh kayak saya ya Iya lalu beliau tidak mau disebut namanya Mbak dia beliau menitipkan uang sama saya Mbak dia sebesar 1 juta rupiah Mbak dia 1 juta rupiah dan ada lagi nih eh pas lagi nonton videonya Mbak dia yang ditipu sama suami gitu dia tuh cerita sama majikannya katanya malah videonya tuh ditunjukkan ke majikannya majikannya ini apa ya sedih bahkan majikannya ini menangis katanya Mbak dia kok ada sih gitu loh sedangkan majikan-majikan yang banyak kan baik semua gitu loh tetapi itu suaminya kok kok nggak baik nggak bagus gitu akhirnya eh beliau itu menitipkan amanah kepada saya sebesar empat juta rupiah Mbak dia uh uh banyak banget rejeki Mbak dia mungkin totalnya berarti sudah berapa Mbak dia ya sama kemarin ya bukan yang sekarang ini barusan saya akan cerita empat ada menitipkan uang sebesar satu juta rupiah ya kepada Mbak dia terus ada lagi yang punya majikan baik sekali menitipkan uang kepada Mbak dia sebesar empat juta rupiah berarti totalnya lima lima juta rupiah lima lalu ada lagi nih Mbak dia namanya itu Mbak Ana namanya Mbak Ana iya Mbak Ana namanya Mbak Ana ya terus Mbak Ana ini eh cerita kepada majikannya kalau apa Mbak dia ini punya nasib seperti ini akhirnya Mbak apa namanya Mbak Ana majikannya Mbak Ana siapa namanya ya oh eee Mem Christine Mem Christine Mem Christine ini menitipkan uang sebesar lima ratus ribu rupiah kepada Mbak dia sedangkan Mbak Ana juga menitipkan uang sebesar lima ratus ribu rupiah kepada Mbak roliah jadi totalnya satu juta rupiah dari beliau nah berarti totalnya semua berapa Mbak uang sebesar lima ratus ribu rupiah kira-kira sudah cukup untuk melunasi total semua uang Mbak dia cukup gak melunasi hutangnya mamah masih kurang kurang berapa Mbak satu juta kurang satu juta iya yang kemarin itu buat bayar hutang di warung buat ya uang-uang yang terkumpul itu dipakai sama Mbak untuk bayar hutang di warung guna hutang ditahki sama warung gak apa-apa Mbak itu kan uang Mbak sudah haknya Mbak mau dipakai untuk apa saja ya iya saya mau ngumpulin tapi gimana orangnya nagi terus mau buat kolakan mau buat beli ini beli itu katanya iya Mbak dia iya 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 mau belanja lagi untuk dijual gitu Mbak dia iya iya saya juga gak enak gimana saya juga bingung iya Mbak dia iya hamba Allah yang ada di Hongkong yang menitipkan uang kepada saya sebesar 4 juta rupiah dan hamba Allah yang menitipkan uang 1 juta rupiah di Hongkong dan hamba Allah yang ada di Singapura Mbak Ana dan Mem Christine Amanah ini saya kumpulkan semuanya dan akan saya serahkan kepada Mbak Rodiah ini sebesar 6 juta rupiah mohon diterima Mbak dia yang bener ini Mbak iya ini total 6 juta rupiah untuk Mbak dia mohon diterima Mbak dia lu ada ikut menangis iya Mbak 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 Mbak Diyah, Mbak Diyah, pertama terima kasih kepada Allah Mbak Diyah ya, terima kasih kepada Allah, ini jawaban dari doa-doa Mbak Diyah ya. Ya Mbak Diyah, tolong dipegang uangnya, 6 juta rupiah Mbak Diyah ya. Pertama saya minta Mbak Diyah doakan hamba Allah yang tidak mau disebut namanya, yang beliau juga TKW di Hongkong, doakan Mbak Diyah, yang menitipkan uang 1 juta rupiah kepada Mbak Diyah. Terima kasih kepada Mbak yang ada di Hongkong, terima kasih banyak ya, dan semoga rezekinya Mbak dilancarkan. Amin, amin, amin. Yang dimudahkan, diberi kesehatan, banyak umur. Amin, amin. Terus, satu Al-Fatihah lagi Mbak, buat Mbak TKW yang sudah memberikan kabar kepada majikannya, Al-Fatihah juga buat majikannya, yang menitipkan uang, bukan, yang menitipkan uang sebesar 4 juta rupiah kepada Mbak Diyah. Beliau juga tidak mau disebut namanya. Beliau adalah, apa ya, apa ya namanya, kalau juragan, kalau, apa, majikan. Seorang majikan di Hongkong, menitipkan uang sebesar 4 juta rupiah kepada Mbak Diyah. Mohon didoakan Mbak Diyah. Kepada majikan yang ada di Hongkong, semoga diberikan panjang umur. Amin, amin. Memudahkan segala urusannya. Amin, amin. Diberikan lancaran rezekinya. Amin, amin, amin. Dan, segala apa yang dicita-citakan, semoga tercapai. Amin, amin. Terus, satu permintaan terima kasih lagi Mbak, untuk hamba Allah yang ada di Singapura. Mbak Ana. Oh, Mbak Ana. Ya, Mbak Ana. Dan, bosnya Mbak Ana, majikannya Mbak Ana, Mem Christine. Beliau berdua menitipkan uang sebesar 500-500, totalnya 1 juta rupiah. Mohon doakan juga Mbak. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Ana yang ada di Singapura dan majikannya Mem Christine. Semoga Mbak Ana diberikanlah kelancaran. Amin. Majikannya juga diberikan kemudahan panjang umur. Amin. Dan Mbak Ana semoga ditambahkan rezekinya Mbak Ana. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Ana. Beneng Christine. Terima kasih Mem. Iya, terima kasih. Terima kasih. Mbak seneng nggak terima uang ini? Seneng banget. Nggak bisa diungkapkan. Seneng banget. Seneng banget. Seneng banget ya. Itu totalnya berapa Mbak Dia? 6 juta rupiah. Berarti sertifikat, untuk bayar sertifikat Mbak Dia ini masih kurang 1 juta Mbak Dia? Iya, kurang 1 juta. Mau dapat dari mana Mbak Dia kira-kira uang 1 juta ini? Iya, kerja mas. Kerja ya? Iya, kerja. Nah. Bukan hanya itu Mbak Dia. Ada lagi. Dari hamba Allah yang ada di Afrika. Di Indonesia. Beliau masing-masing tidak mau disebut namanya. Ya. Saya kumpulkan semuanya. Ada yang 100. Ada yang 200. Ada yang 300. Sedikit-sedikit saya kumpulkan. Dan totalnya menjadi 1 juta rupiah Mbak Dia. Mohon diterima. Totalnya semua uang yang ada sekarang ini 7 juta rupiah Mbak Dia. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya. Iya Mbak Dia. Sama-sama Mbak Dia. Sudah tidak menyangka seperti ini Mbak. Tidak menyangka Mbak Dia ya. Iya terima kasih ya. Mbak Dia? Sudah Mbak Dia. Sudah Mbak Dia. Sudah sedihnya sudah. Saya mau ikut menangis Mbak Dia. Uang ini segera Mbak Dia bayarkan ke bank tebus sertifikatnya ya. Iya mas ya. Saya. Kapan kira-kira Mbak mau tebus? Uang. Besok secepatnya saya akan menebus mas. Besok mau ditebus ya. Iya secepatnya saya akan menebus. Secepatnya. Iya secepatnya. Kalau gitu. Lusa saya akan coba kesini. Saya ingin tahu sertifikatnya Mbak Dia ya. Saya ingin tahu sertifikatnya Mbak Dia. Sudah ditembus atau belum gitu ya. Saya mau datang lagi kesini. Iya pasti. Pasti saya akan secepatnya menebus mas. Iya. Kalau saya sudah lihat sertifikatnya Mbak Dia. Tiga tugas saya. Satu tugas saya untuk Mbak Dia ini sudah selesai. Dan tinggal tugas berikutnya adalah. Saya ingin membuatkan kamar mandi untuk Mbak Dia. Iya. Sudah. Gitu aja Mbak Dia. Saya. Itu kayaknya aku tanya ini Mbak Dia. Iya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Dia. Terima kasih kepada mas Ivan. Terima kasih kepada. Di Indonesia. Iya. Di Indonesia. Di Afrika. Iya. Di Afrika. Terima kasih. Tidak sempat-sampatnya. Tanpa kalian jadi tak bisa menulat. Ini ya mas. Iya. Iya. Terima kasih. Kepada hamba-hamba Allah. Terakhir ini ya. Terima kasih. Saya ucapkan. Dari Gadis TV. Kepada hamba-hamba Allah. Tuan Ahmad Muzafar di Tequai Singapura. Tuan Haji Adnan. Di Singapura. Mem Christine dan Mbak Ana. Serta hamba Allah. Yang ada di. Mana? Di Hong Kong. Beberapa. Mbak Allah yang ada di Hong Kong. Dan di Indonesia semuanya. Sudah membantu Mbak Ana. Eh. Membantu Mbak Rodia. Melunaskan hutangnya. Kepada bank. Insya Allah. Mbak Rodia ini. Sudah terbebas dari. Ketakutannya. Iya. Karena tanah ini takut di lelang. Iya. Gitu. Teman-teman. Saya ucapkan beribu-ribu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal jariah. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Ya Rabbul Alamin. Satu Al-Fatihah untuk mereka semuanya. Mbak Dia ya. Yang sudah membantu Mbak Dia ya. Mudah-mudahan semuanya. Yang sudah membantu. Diberikan umur yang barokah. Diganti dengan rezeki yang berlimpah dan barokah. Diselamatkan di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahimine syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikya humiddin. Iyakan abudu. Iyakan asta'in. Iyidina syiratul mustaqim. Syiratul ladina an'amda alaihi bukairil magdubi alaihi bukairil magdubi alaihi bukairil abdullin. Rabbil fadli wali walidayah walil mu'minina. Amin. Ya sudah Mbak Dia. Terima kasih banyak. Saya minta mic-nya dulu ya. Oh iya. Kayak kemarin tuh ketinggalan saya balik lagi. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.